Hai baking lover, selamat datang di channel Lisa Ahmadi Di video kali ini saya akan berbagi resep ide jualan takjil Ini adalah puding terapung es doger Desert yang satu ini sangat populer di kalangan orang Sulawesi Yuk kita buat sama-sama Langkah pertama saya akan bikin puding kelapa muda Di sini saya akan pakai Mr. Jelly kelapa muda 1 bungkus Tambahkan gula pasir 5 sendok makan Air 600 ml sambil diaduk Lalu masukkan santan instan 100 ml Aduk hingga tercampur rata Kemudian kita masak sampai mendidih Gunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk Setelah mendidih, pindahkan ke dalam wadah untuk dicetak Diamkan hingga mengeras Setelah keras, kita akan keruk pudingnya berbentuk menyerupai daging kelapa Nah ini dia hasilnya, sekarang kita akan tata di dalam wadah Kalian bebas menggunakan wadah sesuai selera kalian Asalkan tahan dengan panas Nah sekarang kita tata secukupnya di dasar wadah Setelah selesai, kita sisihkan Selanjutnya kita bikin vla es doger Bahannya 4 sendok makan tepung jagung maizena Tambahkan susu evaporasi 380 ml Masukkan sedikit sambil kita aduk dulu sampai rata Lalu masukkan sisanya Tambahkan air 320 ml Nah opsi lain kalian bisa ganti susu evaporasi dan air dengan santan sebanyak 700 ml Kemudian masukkan 60 ml kental manis 60 gr gula pasir Terus disini ada 2 butir telur Kita akan pisahkan kuning dan putihnya Telurnya dikocok dulu Kemudian kita aduk hingga rata Setelah itu tambahkan 2 sendok makan perisa es doger Bisa ditambah jika dirasa kurang Lalu diaduk rata Kemudian kita akan masak sampai mengental dan meletup Gunakan api sedang cenderung kecil Sambil terus diaduk Setelah itu, angkat dan pindahkan ke dalam wadah Jangan dituang sampai penuh Lakukan sampai selesai Setelah itu biarkan hingga set Sebagian saya tata di pirex kaca seperti ini Lalu kita sisihkan Selanjutnya kita bikin puding busa Nah disini kita pakai 2 putih telur Mixer sampai berbusa Setelah itu masukkan gula pasir Bertahap sebanyak 3 sendok makan Sambil kita menunggu putih telurnya mengembang Kita masak pudingnya Disini saya pakai Mister Jelly agar-agar yang tanpa rasa Tambahkan 4 sendok makan gula pasir 700 ml santan encer Ini saya pakai 200 ml santan instan Lalu ditambahkan dengan air 500 ml Kemudian aduk hingga rata Ini kompornya belum saya nyalakan Nah gunakan api sedang cenderung kecil Sambil terus diaduk hingga mendidih Setelah mendidih Langsung kita tuang di kocokan putih telur Jadi kalian gak perlu khawatir Putih telur disini mateng Karena pudingnya kita tuang Selagi masih panas Terus diaduk lagi hingga tercampur merata Setelah rata Matikan mixer Lalu tuang puling busanya di atas Vla es doger Lakukan sampai selesai Terakhir saya akan tambahkan topping sukade Ini saya mix warnanya biar cantik ya Kita kasih secukupnya saja Setelah itu dimasukkan dulu ke dalam lemari es Sampai set dan dingin Setelah beberapa jam Ini dia hasilnya Keliatan ya Vla es dogernya lumbar banget Yuk kita cobain Rasanya enak banget Creamy, gurih dan manis Perpaduan yang sangat perfect Untuk info lebih lanjut tentang resep ini Kalian bisa baca di kolom deskripsi Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Kali ini saya akan berbagi ide jualan salad buah Yang creamy dan pastinya enak Yuk kita buat sama-sama Langkah pertama kita bikin jelly leci Bahannya 80 gram gula pasir 15 gram bubuk jelly rasa leci Kemudian diaduk rata Lalu masukkan air 500 ml Lalu diaduk rata Kemudian masak sampai mendidih Sambil terus diaduk Setelah mendidih Tuang ke dalam wadah untuk dicetak Setelah keras Potong berbentuk kotak seperti ini Kemudian disisihkan Selanjutnya kita bikin saus saladnya Bahannya 40 gram gula pasir 2 sendok makan tepung jagung maizena 70 gram keju oles Ini opsional ya Masukkan susu cair 400 ml Kental manis 70 ml Masak sampai mengental dan meletup-letup Gunakan api sedang cenderung kecil Sambil terus diaduk Setelah mengental dan meletup Segera diangkat Masukkan 180 gram mayonnaise Aduk hingga tercampur rata Sekarang kita tata salad buahnya Masukkan jelly leci 2 sendok makan Buah apel kita pakai 200 gram Ini direndam air garam Dan dicampur air jeruk Agar tidak berubah warna menjadi hitam Masukkan 1 sendok makan Lalu ada buah pir kita pakai 200 gram Masukkan 1 sendok makan per cup Buah melon 200 gram Masukkan 1 sendok makan per cup Nata dekoko Kita pakai 170 gram Ini sudah tanpa air Masukkan 1 sendok makan per cup 150 gram anggur merah Ini dipotong kecil ya Karena mahal Masukkan 3-4 potong per cup Kemudian masukkan saus saladnya 2 skop es krim Lakukan sampai selesai Tambahkan kecil cedar Nah toppingnya kita pakai jeruk mandarin Dan buah anggur Oh iya ini ukuran cupnya 450 ml Jadi saya isi tidak sampai penuh Hasilnya dapat 7 cup Namun kalau diisi penuh seperti ini Hasilnya dapat 4 cup Nah kalian tinggal sesuaikan aja ya Yuk kita cobain Saus saladnya creamy dan lumer Rasanya enak Tidak terlalu asem Kalau kalian suka yang asem Silahkan ditambahin lagi mayonnaise Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Di video kali ini Saya akan berbagi resep Video jualan dessert Yaitu Puding salad melon Yuk kita buat sama-sama Pertama-tama Siapkan panci Ini saya pakai Saus penidia live Masukkan 15 gram Bubuk agar rasa melon Tambahkan 20 gram gula pasir Kemudian saya akan aduk Pakai balon whisk Ideal live Tambahkan 600 ml air Kalian bisa ganti Dengan susu cair Kemudian masukkan 80 ml kental manis Aduk rata Tambahkan pewarna makanan hijau secukupnya Lalu diaduk rata Kemudian kita akan masak Gunakan api sedang Cenderung kecil Masak sampai mendidih Sambil diaduk terus Setelah uap panasnya berkurang Tuang di dalam tinwal bulat Sebanyak 100 ml Setelah selesai Diamkan hingga mengeras Selanjutnya kita bikin Saus saladnya Gula pasir 50 gram Tepung jagung maizena 10 gram Lalu diaduk rata Kemudian masukkan susu cair 300 ml Sambil diaduk Tambahkan 60 ml kental manis Aduk kembali hingga rata Lalu masak sampai mengental dan meletup Nah setelah itu kita angkat Lalu masukkan 8 sendok makan Mayonais Aduk rata Setelah puding melonnya keras Kita akan tata buahnya Di sini saya pakai 100 gram buah melon Ini sudah dipotong kecil-kecil ya Masukkan secukupnya Lalu buah apel Ini saya rendam dengan air Yang berisi garam Dan perasan jeruk Gunanya agar apelnya Tidak berubah warna Menjadi hitam Kemudian ada buah pir 100 gram Natade koko 100 gram Tanpa air Anggur merah 100 gram Ini sudah dipotong Lalu ada biji selasi 1 sendok makan Direndam dengan air Kemudian kita masukkan Saos saladnya Tambahkan 40 gram Keju parut Agar terlihat cantik Kita kasih potongan jeruk Dan potongan anggur Nah ini sudah selesai Yuk kita cobain Pudingnya lembut Salat buahnya creamy banget Rasanya super enak Namun akan lebih enak lagi Jika disajikan dalam keadaan dingin Untuk info lebih lanjut Tentang resep ini Kalian bisa cek di kolom deskripsi Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Di video kali ini Saya akan berbagi resep ide jualan Di search chart Atau cocok banget jadi hamper selebaran Yuk kita buat sama-sama Pertama-tama kita bikin krim Ini saya pakai Hanwipi krim sebanyak 100 gram Lalu tambahkan 200 ml air es Kemudian mixer sampai berbentuk seperti krim Setelah itu saya akan bagi jadi 2 bagian Masing-masing 100 gram Krim yang pertama Saya akan mix dengan kolata glass tiramisu Oh iya kolata glass sekarang punya kemasan praktis 250 gram Tentunya serba guna untuk berbagai aplikasi Seperti topping, filling, pun campuran kreasi Dan bikin kita kreasi apa aja Nah ini akan saya masukkan 2 sendok makan Terus kita aduk Ini saya akan aduk kembali dengan mixer agar merata Setelah selesai kita masukkan ke dalam piping bag Krim kedua saya akan tambahkan kolata glass dark coklat sebanyak 2 sendok makan Lalu kita aduk dengan mixer hingga tercampur rata Kemudian dimasukkan ke piping bag Di sini sudah saya siapkan jar volume 250 ml Lalu semprotkan secukupnya krim kolata glass tiramisu Terus saya akan menggunakan remahan biskuit siap pakai dari La Creva Ini yang rasa karamel Saya akan masukkan kurang lebih 3 sendok makan Atau bisa disesuaikan dengan jar yang digunakan Setelah itu kita ratakan dan dipadatkan Kemudian semprotkan lagi krim tiramisunya hingga rata Timpa lagi dengan remahan biskuit La Creva Lalu kita semprotkan krim tiramisu Topping saya pakai keju cheddar secukupnya Kemudian diratakan Selanjutnya saya akan semprotkan krim kolata glass dark coklat secukupnya Dan saya akan mix dengan remahan biskuit red velvet Ini masih dari La Creva Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Kolata glass ini tidak hanya untuk topping dekorasi donat atau kek Bisa juga digunakan sebagai bahan campuran seperti yang dilakukan sekarang Atau buat isian dan sebagai bahan campuran adonan kue Untuk menambah warna dan rasa Serta bisa digunakan untuk kreasi minuman Dan tentunya sangat praktis digunakan Nah berikutnya ada rasa macah Ini masih La Creva Jadi mereka ada beberapa varian rasa Nah prosesnya tetap sama dengan yang sebelumnya Terakhir kita tambahkan remahan biskuit La Creva Nah jadilah Creva solusi banget nih buat kaum yang gak suka ribet Kalian tinggal beli dan aplikasikan di rumah Sebaiknya disajikan dingin Jadi saya akan masukkan ke dalam lemari es dulu Nah setelah semalaman saya diamkan Sekarang kita cobain ya Tampilannya cantik sekali Rasanya the best Sangat recommended kalian beli Untuk ide jualan atau bikin hand purse di rumah Untuk temen dan keluarga Yuk beli kolata glass 250 gram di Sopi Atau Tokopedia Han Indonesia Dan bikin kreasi ala kamu Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini